Ternyata IDF menemukan jenazah 5 sandra warga Israel di dalam terowongan yang berada di bawah rumah sakit Indonesia. Mereka terdiri dari 2 warga negara sipil dan 3 tentara IDF. Ternyata IDF menemukan jenazah 5 orang warga dari Israel. Ada warga sipil dan juga ada tentara Israel. Dan rumah sekalian ternyata itu ditemukan di bawah rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia. Jadi mau tidak mau nama Indonesia terbawa-bawa lagi dalam konflik Hamas dengan Israel ini. Nah terima kasih seperti apa videonya ini, beritanya ini mari kita langsung saja simak berikut ini. Sandra warga Israel di terowongan rumah sakit Indonesia. Saudara, dalam sidang resmi tuduhan genosida terhadap Israel, di depan 15 juri Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag, Belanda, pembela Israel, Dr. Galit Rajuan mengungkap fakta mengejutkan. Gaza's infrastructure has certainly been harmed during the conflict. However, South Africa would have the court believe that Israel is deliberately and unlawfully destroying homes without cause. but harm caused to lawful military objectives and harm caused as a result of Hamas's actions is not evidence of genocide South Africa also alleges that Israel has waged an assault on Gaza's health system what South Africa has neglected to bring before the court however is the overwhelming evidence of Hamas's military use of such hospitals Hamas militants retreated to rent Tisi Hospital in Gaza on October 7th with hostages from Israel whom they then held in the basement in the slide before you, you will see a militant going into Kudz Hospital with an RPG Hamas fired at IDF forces from near and from within the Kudz Hospital at Shifa Hospital, Gaza's largest Hamas managed operations from a closed off area here you can see an opening to the tunnel that ran for hundreds of meters directly under the hospital here you can see the weapons found in different wings of the hospital and here CCTV footage showing armed militants bringing hostages into the hospital's lobby more than 80 militants hiding inside another hospital the Adwan Hospital surrendered themselves to the IDF and here you can see a weapon that IDF forces discovered hidden inside incubators at the hospital the director of the hospital has admitted that numerous members of hospital staff belong to Hamas's military wing in the Indonesian hospital in the neighborhood of Jabalia in the Indonesian hospital in the neighborhood of Jabalia Hamas forces managed their operations from that hospital until the IDF reached it IDF forces recovered the bodies of five murdered hostages from a tunnel dug underneath the hospital ternyata IDF menemukan jenazah lima sandra warga Israel di dalam terowongan yang berada di bawah rumah sakit Indonesia mereka terdiri dari dua warga negara sipil dan tiga tentara IDF Eden Zakaria dan Elia Toledano ditawan dari Festival Musik Nova pada 7 Oktober 2023 Elia diculik bersama Mia Schem yang dibebaskan Hamas Sif Dado terbunuh saat bertugas sebagai manajer logistik IDF dan mayatnya dibawa ke Gaza sedangkan Ron Sherman dan Nick Beiser adalah tentara IDF yang berada di markas IDF saat serangan teror berlangsung Ron Sherman sempat terlihat dibawa di mobil pickup dalam keadaan tangan terikat setelah jenazah Elia, Ron, dan Nick ditemukan IDF Hamas merilis video ketiganya saat masih ditawan dalam keadaan hidup IDF merilis penemuan terowongan di Jabalia, Gaza yang terhubung dengan lubang yang menuju rumah komandan Brigade Utama Hamas, Ahmad Gandor terowongan tersebut melewati di bawah gedung sekolah dan rumah sakit Indonesia 3 halal ini yang kita lakukan ini hari ini ini adalah alat yang berguna untuk menyebabkan kita kegahuan tersebut untuk menyebabkan kita kegahuan tersebut di Israel IDF telah menghancurkan terowongan tersebut dan menewaskan Ahmed Gandor, pemimpin senior Hamas di Gaza Utara. Ahmad Gandor kerap muncul bersama Yahya Sinwar, pemimpin Hamas. Hamas pun mengakui bahwa Gandor tewas di tangan IDF. IDF juga menemukan bukti Gandor bersama anak buahnya di dalam terowongan. The list goes on. In every single hospital that the IDF has searched in Gaza, it has found evidence of Hamas' military use. Israel is acutely aware that because of Hamas' use of hospitals as shields for its military operations, in grave violations of international humanitarian law, patients and staff are at risk. This is why the IDF has reached out to every hospital and offered assistance in relocating patients and staff to safer areas. hospitals have not been bombed, rather the IDF send soldiers to search and dismantle military infrastructure. Saudara, Indonesia mendukung upaya Afrika Selatan di ICJ. Namun Indonesia rupanya belum meratifikasi konvensi genosida, dan ternyata nama Indonesia tercoreng gara-gara rumah sakit Indonesia disebut terlibat dengan Hamas, dan kini ditemukan jenazah lima sandra di bawah terowongan di rumah sakit Indonesia. Pertanyaan Fakta Israel Sejauh mana Indonesia mengetahui kegiatan rumah sakit Indonesia di Gaza selama ini? Salam sadar untuk Indonesia Salam damai dari Fakta Israel Oke teman-teman sekalian itulah videonya, dan kiranya teman-teman sekalian berita ini boleh mendorong kita, untuk memahami Fakta dan juga untuk mengerti bahwa begitu penting doa-doa kita untuk kedamaian dari kedua kubuh yaitu Hamas dan Israel. Dan terlebih jika masih ada sandra yang disandra oleh Hamas, kita doakan bersama-sama agar PBB dan juga Israel tentunya punya cara yang terbaik. untuk membebaskan sandra yang disandra oleh Hamas ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian terus dukung dalam doa agar cepat selesai dan korban-korban jiwa sudah tidak lagi ada. Saya Arief Gule undur diri sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. 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 Salam.